Kasus penipuan bergedok arisan online kembali terjadi, puluhan warga Makassar terkena penipuan arisan online dengan nilai kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Sementara di Bondowoso, seorang wanita menjadi korban penipuan investasi bodong hingga 700 juta rupiah. Kedua orang wanita muda ini masing-masing berinisial WN dan KL. Warga asal Makassar, Sulawesi Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Keduanya merupakan penyelenggara arisan online yang diamankan polisi di dua lokasi berbeda di daerah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sistem arisan yang dikenal sebagai arisan sosial hitam manja itu seperti Facebook dan grup WhatsApp. Mereka bergabung atas ajakan teman-teman mereka. Para korban ini diiming-imingi dengan keuntungan besar hingga miliaran rupiah atau 10% dari jumlah yang mereka setorkan secara bervariasi dari 200 juta rupiah hingga 800 juta rupiah melalui via transfer yang akan diundi selama 14 hari. Sebelumnya, puluhan wanita melaporkan aksi penipuan ini ke SPKT Mapolda, Sulawesi Selatan pada Senin 2 Desember 2019 lalu yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Dari 150 orang yang menjadi korban penipuan, hanya 51 korban yang melapor ke polisi. Selain itu, pihak kepolisian juga masih menelusuri uang 10 miliar rupiah yang sempat dibawa kabur oleh pelaku. Pasalnya pelaku mengaku uang tersebut habis digunakan untuk berfoya-foya dan kepentingan pribadi. Arisan saya jatuh, jadi arisan jatuh tempoh tapi dia tidak bayar, dia bilang dia kolap. Arisan namanya? Yang harusnya terima sama bunganya. Aisnya, nah hitung sama bunganya berapa sih? Sampai 1M. 1M-an. Di grup saya sekitar 32 orang. Rata-rata menyuturnya berapa sih, Bu? Ada yang 1M, ada yang 500, ada yang 800, ada yang 300. Kalau Ibu sendiri? 800. 27 kali. 27 kali ya, Bu? Ini ada di mana, Bu? Kerabur, nggak tahu di mana. Sementara itu di Bondowoso, Jawa Timur, seorang wanita mendatangi Mapolres dan melaporkan menjadi korban penipuan investasi bodong hingga 700 juta rupiah. Ia melaporkan wanita bernama Sinta, warga kelurahan nangkaan kota Bondowoso yang diduga kuat melakukan tindak pidana penipuan dengan modus investasi bodong. Kasus ini bermula saat terlapor menawarkan bisnis modal usaha perdagangan di Inara Shop dan jual properti di Surabaya oleh PT Anak Seribu Pulau dan menjanjikan mendapat keuntungan 20% dan bonus perumahan dari modal yang sudah diberikan kepada terlapor. Namun, sejak Mei 2019 berinvestasi hingga November, korban belum menikmati keuntungan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di bawah tangan. Hingga saat ini, kasus ini masih terus didalami pihak Satreskrim Polres Bondowoso. Terima kasih telah menonton!